bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak kelas 4 pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 2 kita akan belajar mengenai tanda-tanda balik baik, kita akan belajar apa saja pada bab 2 ini yang pertama kita akan belajar mengenai tanda-tanda balik yang kedua kita akan belajar mengenai haid yang ketiga kita akan belajar mengenai mimpi basah atau disebut ikhtilam baik, perhatikan bacaannya ya siapa yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti melaksanakan sholat dan puasa orang yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut sebagai mukalaf mukalaf ini orang yang wajib menjalankan kewajiban agama seperti ibadah sholat dan puasa setidaknya ada tiga syarat yang dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukalaf syarat-syaratnya yaitu salah satunya balik ini syarat mukalaf atau syarat orang wajib melaksanakan syariat agama syaratnya salah satunya balik yang kedua syaratnya berakal sehat atau tidak gila ya berakal sehat dan yang ketiga telah sampai dakwah Islam kepadanya atau sudah mengetahui hukum-hukum Islam ya tentang kewajiban sholat dan puasa jika sudah mengetahui maka sudah memenuhi syarat sebagai mukalaf atau orang yang wajib menjalankan syariat agama oleh karena itu ada tiga golongan yang tidak diwajibkan atau tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak juga dicatat dosanya ya kalau mukalaf tadi yang wajib melaksanakan syariat kalau yang berikutnya ini tidak wajib melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya siapa itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu orang tidur ya ini tidak wajib hingga ia bangun kalau sudah bangun berarti sudah wajib ya yang tidak wajib berarti orang tidur hingga ia bangun anak kecil ya tidak wajib hingga ia ikhtilam atau mimpi basah kalau sudah anak tersebut sudah mengalami mimpi basah atau ikhtilam berarti sudah mempunyai kewajiban yang ketiga orang gila ini tidak wajib menjalankan atau melaksanakan ibadah wajib ya atau syariat agama sampai ia berakal sehat atau tidak gila lagi ya kalau sudah berakal sehat tidak gila berarti sudah mempunyai kewajiban menjalankan syariat agama menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sejak terhitung balik ya mulai balik itu ketaatan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mulai diuji ya ketika sudah balik ketaatan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mulai diuji ya ketika sudah balik nah apa itu balik dan bagaimana tanda-tandanya baik tanda-tanda balik yaitu pertama pengertian dulu balik secara bahasa berasal dari kata balahu yang artinya sampai ya balik itu artinya sampai apa maksudnya sampai secara istilah balik artinya telah sampai usia ya maksudnya sampai usia usia seseorang pada kedewasaan ya sudah dewasa ya usianya oleh karenanya balik dijadikan titik awal atau mulai dalam pelaksanaan kewajiban syariat agama atau syariat islam tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan ya tanda-tandanya balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda ada pun tanda-tanda balik tersebut yaitu yang pertama haid haid ini untuk anak perempuan ya tandanya balik bagi perempuan itu mengalami haid usianya minimal berapa anak perempuan ini mengalami haid minimal usianya 9 tahun ya minimal atau paling sedikit kalau biasanya 9 tahun itu kelas 4 ya seusia kalian ya 9 tahun itu sudah mengalami haid kalau kurang dari 9 tahun itu belum dikatakan balik ya minimal usianya 9 tahun itu tanda balik bagi perempuan yaitu mengalami haid berikutnya ikhtilam ikhtilam itu artinya mimpi basah nah mimpi basah ini termasuk yaitu salah satu tanda-tanda balik atau tanda balik untuk bagi laki-laki ya kalau laki-laki sudah mimpi basah itu digatakan sudah balik ya kalau sudah balik itu syarat sebagai mukalaf atau orang yang wajib melaksanakan kewajiban syariat agama usianya berapa sama minimal 9 tahun atau paling sedikit 9 tahun usianya ya seperti kalian ya 9 tahun itu sudah mengalami basah kalau kurang dari 9 tahun belum dikatakan balik ya minimal usianya 9 tahun ya jika mengalami mimpi basah atau yang ketiga yang ketiga ini mencapai usia 15 tahun tahunnya tahun hijriyah ya bila sampai usia tersebut sampai usia 15 tahun belum mengalami haid ataupun ikhtilam atau belum mengalami mimpi basah ya jika sudah usia 15 tahun tahunnya hijriyah belum mengalami haid dan ikhtilam sudah termasuk balik atau tanda-tanda balik balik tadi salah satu syarat sebagai mukalaf apa mukalaf orang yang mempunyai kewajiban menjalankan syariat agama ya kalau sudah usianya 15 tahun namun belum mengalami haid ataupun belum mengalami mimpi basah itu sudah dikatakan balik ya dapat kita simpulkan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti mengalami masa balik ya kalau sudah mencapai usia 15 tahun itu pasti balik ya sudah dikatakan balik baik diawali haid atau ikhtilam atau mimpi basah ya maupun tidak nah tidak ini batasannya ini ya mencapai 15 tahun ya kalau mengalami haid dan ikhtilam batasannya minimal berusia berapa 9 tahun oke begitu ya tanda-tanda itu tanda-tanda balik bagi perempuan dan bagi laki-laki kalau bagi perempuan itu tandanya mengalami haid kalau bagi laki-laki mengalami mimpi basah ya kejadian ini minimal berusia 9 tahun minimal ya paling sedikit usianya 9 tahun kalau belum mengalami ini sampai usia 15 tahun sudah dikatakan tanda balik sudah atau sudah dikatakan balik ya mencapai usia 15 tahun baik berikutnya kita akan mempelajari tentang haid haid merupakan salah satu tanda balik bagi siapa? bagi perempuan ya yang mengalami haid itu perempuan kalau laki-laki tadi ya ikhtilam atau mimpi basah oke kemudian apa haid itu? haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir apa apa yang mengalir? yang mengalir itu nanti haid itu darah ya secara istilah haid adalah darah yang keluar ya mengalir ya keluar apa yang keluar? darah keluarnya dimana? dari rahim dari rahim seorang perempuan atau emita pada waktu-waktu tertentu ya keluarnya itu waktunya tertentu ya darah haid itu yang bukan keluarnya bukan karena disebabkan oleh penyakit dan keluarnya bukan karena melahirkan kalau karena melahirkan itu nanti disebut nifas ya berikutnya warna darah haid yang yang keluar dari rahim seorang perempuan tadi biasanya berwarna apa? warnanya merah kehitaman apa warna darah haid? merah kehitaman dan agak kental itu ya warna darah haid merah kehitaman dan agak kental berikutnya waktu terjadinya haid nah waktunya kan tertentu ini waktu-waktu tertentu ada waktunya tertentu ya ada waktunya terjadinya haid yaitu yang pertama minimal minimal sehari semalam ya keluarnya itu minimal paling cepat ya itu minimal sehari semalam atau 24 jam kalau kurang dari 24 jam ya jadi kurang dari kurang dari sehari itu sudah tidak keluar lagi itu bukan dinamakan darah haid ya nanti ada pembahasannya ya setelah ini kemudian umumnya haid itu terjadi selama 6 sampai 7 hari ya keluar darahnya tadi dari rahim seorang perempuan tadi biasanya atau umumnya terjadi selama berapa hari 6 sampai 7 hari dan maksimal paling lama ya maksimal itu paling lama selama 15 hari 15 malam atau 15 hari ya semalam ini paling lama 15 hari kalau lebih dari 15 hari masih keluar darah nanti bukan lagi disebut darah haid nanti ada pembahasannya setelah ini juga kemudian waktu minimal suci ya setelah haid semisal sampai 7 hari terus tidak keluar lagi darah haid nah itu sudah termasuk masa suci ya masa suci ini itu ya minimal 15 hari ya masa suci 15 hari ya setelah 15 hari kemudian nanti keluar darah haid lagi ya kalau darahnya itu keluar sebelum 15 hari dari masa suci tadi ya minimal suci tadi hari suci masa suci tadi sebelum 15 hari semisal masa suci hari yang ke 10 sudah keluar darah itu bukan dikatakan darah haid ya karena minimal suci antara dua haid tadi masa suci berapa hari 15 hari itu paling sedikit jadi kalau kurang dari 15 hari itu bukan darah haid nanti ada pembahasan lagi ya setelah ini nanti bukan lagi disebut darah haid oke selain itu usia wanita haid minimal berapa tahun tadi minimal perempuan haid 9 tahun ya paling sedikit usianya 9 tahun dan sampai ia mengalami menopaus menopaus itu sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid atau sekitar usianya 50 tahun ya sekitar itu 50 tahun tahun itu nah masa itu atau masa menopaus ini sudah tidak keluar darah lagi ya itu disebut masa menopaus ya oke itu ini minimal ini paling akhir ya menopaus ini paling akhir sekitar usianya 50 tahun oke jika darah yang keluar dari kemaluan wanita atau perempuan di luar kebiasaan haidnya ya ya kebiasaannya tadi berapa hari biasanya 6 sampai 7 hari ya dan di luar waktu haid nah waktu di luar waktu haid waktu paling banyak berapa hari keluar darah haid paling banyak 15 hari ya kalau di luar itu serta keluarnya bukan disebabkan karena melahirkan nah kalau karena melahirkan ini disebut nifas ya maka darah tersebut bukan darah haid ya darahnya bukan disebut darah haid kalau darahnya di luar kebiasaan dan di luar waktu haid dan bukan disebabkan karena melahirkan itu bukan darah haid namun disebut darah istihad darah apa darah istihad darah istihad ini terjadi dalam kondisi bagaimana yang pertama darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam kurang dari 24 jam atau sehari semalam misal cuma hanya hanya 12 jam keluarnya setelah itu tidak keluar darah lagi nah itu bukan darah haid namun disebut darah istihad istihad yang kedua darah keluar waktu lebih dari 15 hari nah waktu maksimal keluar darah haid tadi berapa hari 15 hari kalau lebih dari 15 hari misal hari ke-16 masih keluar darah itu bukan lagi darah haid namun disebut darah istihad ya hari ke-16 nya tadi ya nah itu itu yang kedua yang ketiga darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci nah masa suci nya tadi minimal berapa hari 15 hari ya masa suci nya minimal 15 hari masa suci haid sebelumnya ya misal sudah berhenti terus masa suci nya kan minimal 15 hari kalau hari ke-10 itu sudah keluar darah nah itu bukan bukan disebut darah haid namun disebut darah istihad darah apa istihad darah yang keluar sebelum atau kurang dari 15 hari dari masa suci haid sebelumnya ya itu kemudian bagi perempuan yang sedang mengeluarkan istihad atau dalam kondisi tiga ini atau mengeluarkan darah istihad mereka ya tetap memiliki kewajiban atau tetap wajib melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa ya meskipun mengeluarkan darah tapi itu bukan darah haid atau darah istihad mereka tetap mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah sholat dan puasa karena itu bukan darah haid kalau darah haid dilarang sholat dan puasa dan ibadah yang lainnya ya serta diperbolehkan melaksanakan ibadah yang lainnya kalau mengalami atau mengeluarkan darah istihad ya ingat-ingat ya kalau mengeluarkan darah istihad kondisinya ada tiga ini ya keluarnya kurang dari sehari atau keluarnya waktu lebih dari 15 hari kemudian waktu keluarnya itu 15 hari dari masa suci haidnya nah itu disebut bukan darah haid tapi disebut darah istihad ya saya ulangi yang ketiga ini darah darah keluar sebelum 15 hari jadi masa suci 15 hari ya dari berhentinya darah haid itu terus kemudian masa suci itu minimal 15 hari kalau kurang dari 15 hari semisal hari ke 10 sudah keluar itu tidak disebut darah haid namun disebut darah istihad kalau keluar darah istihad berarti tetap menjalankan kewajiban ibadah sholat dan puasa ya oke berikutnya hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid kalau sedang haid itu tidak boleh atau dilarang sholat ya itu sedang haid kalau sedang darahnya itu darah istihad dia tetap wajib sholat puasa kalau darah haid ya dengan ketentuan tadi dilarang sholat kalau sedang haid dilarang puasa nah karena pada waktu haid wanita dilarang puasa maka ia diwajibkan mengkodok atau mengganti puasanya puasa wajib yang ia tinggalkan selama ia haid itu ya mengganti mengganti puasa wajib yang ia tinggalkan pada waktu masa haid di waktu lain atau di hari lain ya ketika tidak haid ya menggantinya pada waktu ketika tidak haid puasanya itu oke berikutnya dilarang tawaf ya atau mengelilingi ka'bah ini pada ibadah haji ya bagi perempuan yang sedang haid dilarang tawaf atau mengelilingi ka'bah namun diperbolehkan melaksanakan rangkaian ibadah haji yang lain seperti wukuf sa'i melempar jumrah dan lain-lain itu masih diperbolehkan ya masih diperbolehkan kalau tawaf itu tidak diperbolehkan atau mengelilingi ka'bah tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid kemudian bagi perempuan yang sedang haid dilarang menyentuh mushaf atau mushaf alquran itu ya menyentuh alquran itu dilarang menyentuh mushaf alquran dan dilarang membaca alquran oke yang terakhir bagi perempuan yang haid dilarang iktikaf iktikaf itu berdiam diri di masjid nah itu kalau perempuan yang sedang haid itu dilarang iktikaf iktikaf atau berdiam diri di masjid baik hal-hal yang diperbolehkan sekarang yang diperbolehkan perempuan saat haid yaitu yang diperbolehkan berfikir kalau berfikir masih boleh ya atau mengingat Allah dan berdoa kepada Allah masih boleh ya berdoa kepada Allah tapi berdoanya ini tidak pada waktu sholat di luar waktu sholat ya masih boleh berdoa kepada Allah kemudian mendengarkan alquran masih boleh mendengar mendengarkan alquran tidak membaca ya tidak membaca alquran kalau mendengarkan saja diperbolehkan ya kemudian menambah pengetahuan agama nah misal ini kalau dimasjidkan tadi tidak boleh berarti menambah pengetahuan agamanya mendengarkan pengajian melalui youtube semisal ya itu itu masih diperbolehkan menambah pengetahuan agama kemudian memperbanyak amal soleh memperbanyak amal soleh ini contohnya semisal berbuat baik kepada orang tua atau membantu kedua orang tua ya membantu pekerjaan kedua orang tua boleh ya di rumah ini masih diperbolehkan ketika perempuan sedang haid kemudian mendatangi sholat id ya mendatangi sholat id mendatangi sholat tidak berarti sholat id ini hanya datang di tempat sholat id namun tidak melaksanakan atau tidak melakukan sholat id kalau mendatangi jadi datang ke tempat sholat id ya ia duduk tetapi tidak melaksanakan sholat id ini diperbolehkan dan terakhir diperbolehkan sujud tilawah bagi perempuan yang sedang haid baik berikutnya mimpi basah atau ikhtilam nah ini tanda salah satu tanda balik ketika balik bagi apa bagi laki-laki terjadinya mimpi basah ketika seorang laki-laki ya mimpi basah ini ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma nah itu disebut mimpi basah ketika anak laki-laki tidur kemudian ia bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma iya itu disebut mimpi basah atau ikhtilam ya mimpi basah merupakan salah satu tanda balik bagi laki-laki ya mimpi basah itu merupakan salah satu tanda balik bagi laki-laki jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah atau ikhtilam menjadi mukalaf apa mukalaf orang yang wajib menjalankan syariat agama ya sudah mempunyai kewajiban yaitu mulai mempunyai kewajiban melaksanakan syariat agama islam jika ia berakal sehat ya jika ia tidak gila dan telah sampai dakwah islam kepadanya misal hukum-hukum islam sholat lima waktu wajib dilaksanakan sudah mengetahui itu wajib melaksanakannya ya kemudian mimpi basah merupakan sebuah hadas besar ya kalau mimpi basah ini sebuah hadas besar ya berbeda dengan ketika kalian buang air kecil atau buang air besar ataupun kentut nah itu termasuk hadas kecil kalau hadas kecil cara mensucikannya dengan cara berwudhu nah mimpi basah ini termasuk hadas besar bagaimana cara mensucikannya cara mensucikannya orang yang sedang berhadas besar itu dengan cara mandi wajib nih berikutnya seorang laki-laki yang sedang mempunyai hadas besar atau sedang setelah mengalami mimpi basah itu disebut junub ya disebut apa junub kalau orang seorang laki-laki yang sedang mempunyai hadas besar atau setelah mengalami mimpi basah tadi ikhtilam itu disebut junub cara mensucikan diri dari hadas besar dengan melakukan mandi wajib nah selain wudhu mereka harus mandi wajib ya setelah mandi wajib berwudhu ya kalau hadas kecil itu hanya cara mensucikannya dengan cara berwudhu kalau hadas besar mensucikan dirinya dengan melakukan mandi wajib begitu ya berikutnya hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau setelah mengalami mimpi basah larangan tersebut hampir sama dengan perempuan yang sedang haid namun ada perbedaan antara orang yang sedang haid dan sedang junub atau setelah mengalami mimpi basah itu orang yang sedang haid itu dilarang ya benar-benar dilarang puasa kalau sedang haid itu dilarang puasa namun orang yang sedang junub atau setelah mengalami mimpi basah karena mimpi basah ya masih diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa ya semisal anak laki-laki puasa kemudian siang harinya tidur kemudian ya mimpi basah ya ya kan sedang junub itu ya sedang junub karena mengalami mimpi basah mereka masih diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa atau melanjutkan puasanya ya dan tidak batal ya atau puasanya ini tidak batal ya karena junub ini tidak batal masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa kalau haid sedang haid misal siang hari ya keluar darah haid nah itu sudah tidak diperbolehkan atau dilarang puasa bagi perempuan ya kalau laki-laki siang hari tidur kemudian mengalami mimpi basah masih diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa oke kemudian ada pun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau setelah mengalami mimpi basah yaitu ya ini sebelum mandi wajib ya sedang junub itu masih mempunyai hadas besar itu dilarang solat dilarang dilarang tawaf dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran dan dilarang itikaf atau berdiam diri di masjid dengan niat untuk melaksanakan ibadah nah bagaimana agar boleh melakukan ibadah ini jadi kita apa laki-laki seorang laki-laki mandi wajib terlebih dahulu ya baru boleh melaksanakan ibadah tersebut ya baru boleh melaksanakan tawaf sholat tawaf dan lain sebagainya ini ya mensucikan diri dulu ya kalau masih sedang belum mandi atau sedang junub masih mempunyai hadas besar tidak diperbolehkan atau dilarang melaksanakan ibadah tersebut ini ya oke oke berikutnya terakhir ya ringkasannya ringkasannya yang pertama mukalaf apa mukalaf tadi mukalaf yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban melaksanakan kewajiban syariat ya sudah wajib menjalankan syariat agama itu disebut mukalaf kemudian syaratnya mukalaf apa syaratnya mukalaf ada tiga yaitu salah satunya apa balik ya tandanya balik bagi perumahan tadi mengalami haid bagi laki-laki mengalami mimpi bahasa nah kalau sudah mengalami haid bagi perempuan dan mengalami mimpi bahasa bagi laki-laki itu sudah dikatakan balik atau usianya sudah sudah mencapai 15 tahun ini sudah dikatakan balik nah kalau sudah balik berarti termasuk mukalaf termasuk orang yang sudah wajib menjalankan kewajiban agama kemudian sarannya mukalaf tadi berakal sehat ini ya berakal sehat ini tidak gila artinya ya tidak gila kalau gila tidak wajib kalau tidak gila atau berakal sehat itu wajib dan yang terakhir sudah sampai dakwah islam kepadanya artinya sudah mengetahui hukum-hukum islam ya hukum menjalankan sholat lima waktu wajib puasa Ramadan itu wajib sudah tahu itu wajib melaksanakannya nah kalau sudah tahu itu berarti termasuk mukalaf atau orang yang mempunyai kewajiban menjalankan jariat agama berikutnya haid apa haid itu tadi darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu ada waktunya ya darah haid itu keluar ya waktunya tertentu ya pada saat badan dalam keadaan sehat atau tidak sakit dan sudah menjadi kebiasaan ya sudah menjadi kebiasaan biasanya waktunya tadi berapa hari biasanya sekitar 6 sampai 7 hari ya maksimal 15 hari terus bukan karena sakit ataupun bukan karena melahirkan kalau karena melahirkan itu disebut nifas ya bukan darah haid tapi nifas berikutnya hal-hal yang diperbolehkan saat haid hal-hal yang diperbolehkan apa saat haid berpikir berdoa kepada Allah mendengarkan Al-Quran ya mendengarkan Al-Quran ya kalau membaca Al-Quran dilarang kalau mendengarkan diperbolehkan terus menambah pengetahuan agama memperbanyak amal soleh mendatangi sholat id mendatangi ya tidak sholat tetapi tidak sholat id jadi mendatangi tempat sholat id boleh ya diperbolehkan terus sujud tilawah ya itu diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid tanda-tanda balik bagi perempuan apa saja tandanya tadi bagi perempuan mengalami haid atau mencapai usia 15 tahun tahunnya tahun hijriyah jika sampai usia tersebut tidak ada tanda-tanda haid kalau usianya 15 tahun tidak ada tanda-tanda haid atau belum mengalami haid usianya sudah 15 tahun itu sudah termasuk tanda tanda balik atau sudah dikatakan balik seorang perempuan yang sedang haid dilarang puasa sholat puasa membaca Al-Quran menyuntuh mushaf Al-Quran serta membacanya dilarang serta itikaf di masjid ya itu bagi perempuan yang sedang haid dilarang menjalankan ibadah tersebut ya kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki tanda-tanda balik bagi laki-laki yaitu apa tadi mengalami apa mimpi basah atau ikhtilam atau disebut ikhtilam atau mencapai usia 15 tahun hijriyah jika sampai usia tersebut tidak ada tanda-tanda mimpi basah atau belum mengalami mimpi basah tetapi usianya sudah 15 tahun itu sudah dikatakan balik bagi laki-laki nah ya seorang laki-laki yang dalam kondisi junub atau sudah mengalami atau setelah mengalami mimpi basah atau mempunyai hadas besar ya karena mimpi basah itu dilarang apa dilarang sholat ya kalau puasa masih diperbolehkan ya terus dilarang tawaf dilarang ikhtikaf dilarang menyentuh Al-Quran dan dilarang membaca Al-Quran nah itu ya mengenai tanda-tanda balik Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar mata pelajaran fikir bab mengenai tanda-tanda balik terus belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati